Buku Sapiens Sapiens, riwayat singkat umat manusia, penulis Yuval Noah Harari Revolusi kognitif, bab 1 bagian 1, hewan tak berarti Sekitar 13, miliar tahun silam, zat, energi, waktu, dan ruang terlahir dalam apa yang dikenal sebagai ledakan besar Kisah tentang bagian-bagian mendasar alam semesta kita ini disebut fisika Kira-kira 300 ribu tahun setelah muncul, zat dan energi mulai bergabung menjadi struktur-struktur kompleks disebut atom yang kemudian berkombinasi menjadi molekul-molekul Kisah atom, molekul, dan interaksinya disebut kimia Lantas, 3,8 miliar tahun lalu, di satu planet yang disebut bumi molekul-molekul tertentu berpadu membentuk struktur-struktur amat besar dan rumit yang disebut organisme Kisah organisme-organisme disebut biologi Tiga revolusi penting membentuk jalannya sejarah Revolusi kognitif mengawali sejarah sekitar 70 ribu tahun silam Revolusi pertanian mempercepat sejarah sekitar 12 ribu tahun silam Revolusi sains yang baru mulai berlangsung 500 tahun silam Boleh jadi akan mengakhiri sejarah dan mengawali sesuatu yang sepenuhnya berbeda Buku ini menuturkan kisah tentang bagaimana ketiga revolusi ini telah berpengaruh kepada manusia dan makhluk hidup lain Manusia sudah ada lama sebelum sejarah ada Hewan-hewan yang sangat mirip manusia modern muncul pertama kali sekitar 2,5 juta tahun lalu Namun selama bergenerasi-generasi mereka tidak tampak menonjol di antara luar biasa banyaknya organisme lain yang hidup di habitat yang sama Bila berjalan-jalan di Afrika Timur 2 juta tahun silam Anda mungkin menjumpai sekelompok karakter manusia yang agrab dengan Anda Ibu-ibu cemas yang memeluk bayinya dan sekumpulan anak-anak yang bermain riang gembira di lumpur Pemuda-pemuda berangasan yang tak suka diatur-atur masyarakat Dan orang lanjut usia letih yang hanya ingin tak diganggu Cowok maco, pamer otot yang berusaha membuat kembang desa terkesan Dan nenek-nenek bijak yang telah mengalami segala hal Manusia-manusia purba ini bercinta, bermain, menjalin persahabatan, dan bersaing demi status dan kekuasaan Namun simpanse, babun, dan gajah juga melakukannya Tidak ada yang istimewa pada manusia Tak seorang pun, termasuk juga para manusia itu sendiri Yang sedikit pun terpikir bahwa keturunan mereka suatu hari kelak akan berjalan di bulan Memecah atom, membaca sandi genetik, dan menulis buku sejarah Yang terpenting untuk diketahui mengenai manusia purba adalah Bahwa mereka merupakan hewan tak berarti dengan dampak terhadap lingkungan tak lebih besar Daripada gorila, kunang-kunang, atau ubur-ubur Ahli biologi menggolongkan makhluk menjadi spesies-spesies Beberapa hewan disebut sebagai anggota spesies yang sama Bila mereka saling kawin dan menghasilkan keturunan yang subur Kuda dan keledai memiliki leluhur bersama belum lama ini Dan menunjukkan banyak kemiripan ciri fisik Namun keduanya hanya sedikit berminat secara seksual satu sama lain Kuda dan keledai bisa kawin bila didorong untuk melakukannya Namun keturunan keduanya disebut gagal Bersifat steril atau mandul Oleh karena itu, mutasi di DNA keledai tak akan pernah bisa menyebrang ke kuda Dan sebaliknya Maka kedua tipe hewan itu dianggap dua spesies berbeda Yang menjalani jalur-jalur evolusi berbeda Sementara itu, bulldog dan spanil mungkin terlihat amat berbeda Namun keduanya merupakan anggota spesies yang sama Berbagi lumbung DNA yang sama Mereka bisa kawin dengan senang hati Dan anak-anak mereka akan tumbuh Sampai bisa kawin dengan anjing lain Dan menghasilkan lebih banyak lagi anak anjing Spesies-spesies yang berevolusi dari leluhur Bersama dikelompokkan dalam satu genus Singa, harimau, macan tutul, dan jaguar Adalah spesies-spesies berbeda dalam genus pantera Ahli biologi melabeli organisme dengan nama latin berbagian dua Yaitu nama genus diikuti nama spesies Singa, misalnya, disebut Pantera Leo Spesies Leo dalam genus pantera Barangkali semua yang membaca buku ini adalah Homo sapiens Spesies sapiens atau bijak Dalam genus Homo atau manusia Genus sendiri dikelompokkan menjadi famili Misalnya, famili kucing Singa, cita, kucing peliharaan Famili anjing Serigala, rubah, anjing, hutan Dan famili gajah Gajah, mamut, mastodon Semua anggota suatu famili Bisa dilacak garis keturunannya Sampai ke leluhur pendirinya Semua kucing, misalnya Dari kucing peliharaan yang paling imut Sampai singa yang paling ganas Sama-sama keturunan leluhur bersama famili kucing Yang hidup sekitar 25 juta tahun silam Homo sapiens juga merupakan anggota satu famili Fakta gamblang itu tadinya merupakan salah satu rahasia yang paling terkunci rapat dalam sejarah Homo sapiens sejak lama sekali Homo sapiens sejak lama lebih suka memandang dirinya sendiri sebagai berbeda dari hewan Yaitu yatim piatu tanpa sanak Tanpa kakak adik maupun sepupu Dan yang paling penting tanpa orang tua Namun bukan begitu kenyataannya Suka atau tidak Kita adalah anggota satu famili besar dan sangat berisik yang disebut kerab besar Kerabat-kerabat terdekat kita masih yang masih ada adalah simpanse, gorila, dan orang utan Simpanse adalah kerabat kita yang paling dekat 6 juta tahun yang lalu Satu kerabat tina memiliki dua putri Yang satu menjadi nenek moyang semua simpanse Yang satu lagi adalah nenek moyang kita Bersambung ke bab satu bagian dua Terima kasih telah menonton!